Halo sahabat dewa web, kali ini aku akan kasih tau kalian gimana caranya membuat website hanya dalam waktu 5 menit aja. Dan kali ini kita akan menggunakan WordPress. Kenapa sih kita pake WordPress? Pertama, karena WordPress sudah memiliki berbagai template dan juga tema yang bervariasi. Selain itu, WordPress juga sudah memiliki fasilitas widget dan juga plugin. Selain itu guys, kalian juga bisa melihat nih siapa aja sih visitor-visiter yang mengunjungi website kalian. Dan WordPress juga merupakan open source sehingga kamu bisa menggunakannya secara gratis. Asik banget kan? WordPress merupakan platform yang dapat digunakan oleh siapapun. Dan CMS ini sangatlah populer karena hadir dengan banyak fitur dan juga sangat mudah untuk digunakan. Berbasis open source, WordPress dapat digunakan secara non-komersil atau gratis. Sehingga semua orang dapat ikut berpartisipasi untuk mengembangkannya. Sehingga CMS ini akan terus update mengikuti setiap kebutuhan penggunanya. Pertama, yang kalian harus lakukan adalah menyiapkan domain dan akun hosting. Setelah domain dan hosting kamu aktif dan terkoneksi, kamu dapat login ke cPanel menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Kemudian, kamu cari ke bagian software, lalu klik menu Softaculous Apps Installer. Kemudian, klik install pada bagian WordPress. Setelah itu, kalian isi form yang tersedia sesuai dengan konfigurasi yang kamu kehendaki. Jika sudah selesai, klik install. Well, di tutorial kali ini, aku akan jelasin gimana caranya menggunakan tema, membuat page, membuat post, dan juga menginstall plugin. Tapi, sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih fungsi-fungsi dari setiap menu di dalam WordPress. Menu appearance berguna untuk mengganti tema, melakukan customize, menambahkan widget, menu, dan atau menambahkan mengganti gambar header. Menu pages berguna untuk membuat pages di website kalian. Menu post berguna untuk membuat blog post untuk website kalian. Menu header berguna untuk mengubah gambar atau logo header web. Menu background berguna untuk mengubah background website. Menu plugins berguna untuk menambahkan plugins ke website kita, contohnya kalender atau tabel HTML atau jam. Menu editor berguna untuk mengedit langsung website menggunakan coding, HTML, atau PHP. Menu user gunanya untuk menampilkan user dan menambahkan user yang dapat berkontribusi dalam pembuatan website. Nah, setelah kita mengerti fungsi dari menu-menu, it is the time to make the website. Pertama, kita akan membuat website menggunakan themes atau tema. Klik appearance, pilih-klik themes, dan pilih tema sesuai yang kalian inginkan. Dan klik activate untuk mengaktifkan tema. Setelah membuat theme, kita mau coba mengganti gambar di header kita dengan cara klik appearance, klik header, dan klik add new image. Kita bisa upload foto atau video sesuai dengan keinginan kita. Sekarang, kita akan membuat pages dengan cara klik pages. Di sana akan ada dummy pages yang berjudul sample pages. Kalian bisa delete dengan klik trace. Untuk membuat new page, klik add new. Masukkan judul dan isi pages sesuai dengan keinginan kalian. Untuk melihat pages yang telah kita buat dalam tampilan web, klik view pages. Kamu juga bisa menambah gambar dengan cara klik add media. Untuk mempublish pages kita, klik publish. Kamu bisa mengubah atau mengupdate pages kamu dengan cara klik update. Setelah membuat pages, kita juga akan membuat post. Dengan cara klik post dan pilih add new. Masukkan judul dan isi dari post yang kalian mau buat. Klik publish untuk membagikan blog post kalian. Dan sekarang kita mau menginstall plugin untuk website kita. Caranya klik plugins dan pilih add new. Lalu cari dan pilih plugin apa yang kalian inginkan dan klik install now. Yeay! Kalian sudah membuat website kalian sendiri hanya dalam waktu 5 menit. Nah, kalau kalian butuh bantuan langsung aja buka DewaWeb.com dan chat Ninja Support. Karena mereka akan melayani kalian selama 24 jam. Atau jika kalian punya pertanyaan langsung aja bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Alright guys, that's it. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan komen serta di subscribe. Atau kalau kalian mau lihat video-video kita yang lainnya langsung aja di klik di link sebelah sini. We'll see you guys in the next video. Bye! Bye!